Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Balijani Selamat bergabung saya ucapkan buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini Jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten-konten kanal Balijani selanjutnya Beberapa waktu yang lalu saya telah mengunggah konten mengenai makam Ratu Mas Sakti yang terletak di pantai Seseh Berikut latar belakang sejarahnya Siapakah sebenarnya Ratu Mas Sakti alias Pangeran dan Ulingerat alias Mas Sepuh itu? Pada kesempatan ini Tutsugi akan memaparkan asal-usulnya dengan merujuk laman Wikipedia Karena itu jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini Agar tidak kehilangan jejak sejarahnya, mari kita kilas balik sejenak Pada masa pemerintahan Igusti Ayu Oke tersebar berita bahwa Belambangan yang menjadi wilayah kekuasaan mengui hendak melepaskan diri Igusti Ayu Oke selaku Raja Mengui ke-6 jadi marah dan memanggil penguasa belambangan yang bergelar Pangeran dan Ulingerat itu Pangeran dan Ulingerat alias Ratu Mas Sakti memenuhi panggilan itu tetapi ia tidak diperkenankan masuk ke Puri Mengui Ia diberikan tempat di sebuah pesangrahan di sebelah barat Dayapuri Mengui yang diberi nama Banyar Jawa Sementara para pengabih atau pengawalnya diberi tempat di sebelah barat Sibang yang sekarang bernama Janggala Belambangan dan Tanghayu Seperti gelar yang disandangnya Ratu Mas Sakti memang bukan orang sembarangan Suatu hari ada kabar tersiar bahwa ia sempat memperlihatkan keajaiban dengan berjalan-jalan di atas air telaga Taman Ayun Mendengar berita itu, Igusti Ayu Oke yang merasa khawatir lalu memerintahkan kepada Igusti Agung Kamasan dari Puri Sibang dan mekelmunggu untuk membunuh Raja Belambangan itu di pantai Sese Ratu Mas Sakti pun menunggu nasibnya dengan tabah bersama tiga orang pengawal setianya Sedangkan sejumlah pengawal yang lain memilih menyelamatkan diri dengan Yinebu Wangse menyamar sebagai petani Kelak keturunan mereka yang menyamar sebagai petani itu dikenal sebagai warga soroh pangeran Mas Belambangan Sebelum mengembuskan nafas terakhir Ratu Mas Sakti sempat melontarkan kutukan bahwa kerajaan munggui akan segera tercerai-berai seperti destarnya yang ia cabik-cabik Setelah wafat Ratu Mas Sakti dibuatkan keramat atau makam dan meru tumpang solas atau bangunan suci bertingkat sebelah sebagai penghormatan untuknya Tak lama setelah itu terbukti kerajaan munggui di bawah pemerintahan igusti ayuoke mulai kehilangan pengaruhnya Sejumlah wilayah kekuasaan munggui satu persatu mulai melepaskan diri dan igusti ayuoke tak kuasa untuk mengatasinya Sekarang mari kita simak mengenai Ratu Mas Sakti alias Pangeran Danu Ningrat alias Mas Noyang alias Mas Sepu Ia adalah putra Raja Belambangan Pangeran Danu Reja alias Pangeran Mas Furba dari Permaisuri yang bernama Mas Ayu Gading Permaisuri Mas Ayu Gading sendiri merupakan putri Untung Surapati seorang pahlawan yang asal usulnya dari Bali Mas Sepu alias Pangeran Danu Ningrat memiliki seorang adik tiri bernama Pangeran Putra Kedua alias Pangeran Agung Wilis Ibu Pangeran Agung Wilis adalah seorang putri dari Puri Kabe-Kabe salah satu kerajaan bawahan munggui Ia merupakan istri penawing atau selir Pangeran Danu Reja Perkawinan mereka terjadi karena multipolitik agar kerjasama antara Belambangan dan Bali terjalin kuat untuk mengatasi ancaman VOC Pangeran Danu Reja yang berkuasa sejak tahun 1697 wafat pada tahun 1736 Setelah itu kedua putranya yang beda ibu menjadi pengerus pemerintahan Mas Sepu alias Mas Noyang diangkat menjadi Raja Belambangan bergelar Pangeran Danu Ningrat Sedangkan Pangeran Putra Kedua menjadi Pati Agung dengan gelar Pangeran Pati Agung Wilis Karena terjadi konflik internal dalam istana Pangeran Agung Wilis tidak begitu lama memegang jabatan Pati Agung Salah seorang penggawa istana yang juga sepupu Pangeran Danu Ningrat bersama Mas Bagus Tepesana Menyebar isu bahwa Pangeran Agung Wilis punya rencana mengkudeta Pangeran Danu Ningrat Keluarga Kerajaan mempercayai isu itu sehingga Pangeran Agung Wilis dipecat dari jabatannya Dan kedudukannya digantikan oleh Mas Anom Sutawijaya, Putra Mahkota Pangeran Danu Ningrat Sejak saat itu Pangeran Agung Wilis dijuluki Mas Sirnawi Bawa Dan menjalani hidup di luar istana sebagai pertapa Meskipun telah dipecat, Pangeran Agung Wilis tetap menghargai Pangeran Danu Ningrat sebagai penguasa belambangan Agaknya Pangeran Danu Ningrat menyadari kekeliruannya Sehingga suatu ketika ia mengirim utusan untuk minta adiknya kembali ke istana Sekalian diberi tugas untuk memberantas perompok Bugis Pangeran Agung Wilis menolak permintaan kakaknya untuk kembali ke istana Namun karena ia sangat mencintai tanah leluhurnya belambangan Diam-diam ia memenuhi permintaan Pangeran Danu Ningrat untuk memberantas perompok Bugis di suatu daerah bernama Pakkem Banyuwangi Pun ketika Pangeran Danu Ningrat dipanggil menghadap ke Mengui, Pangeran Agung Wilis tetap menunjukkan loyalitasnya Ia menyertai kakaknya menghadap ke Mengui bersama sejumlah pengawal Sementara Pangeran Danu Ningrat ditempatkan di Pesang Rahan Banyar Jawa dan Kayu Pangeran Agung Wilis tinggal di istana pamannya di Puri Kabe-Kabe Sepeninggal Pangeran Danu Ningrat pada tahun 1763 dan dimakamkan di Pantai Seseh Raja Mengui minta Pangeran Agung Wilis memegang tampuk pemerintahan di Belambangan Demikian mengenai riwayat programat Ratumas Sakti yang terletak di Pantai Seseh Semoga bermanfaat Rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!